Pemerintah Kota Jayapura dan Komisi Pemerantasan Korupsi KPK menyelenggarakan workshop pelayanan terpadu satu pintu PTSP se-provinsi Papua berlangsung di Aula Siansyor Kantor Wali Kota Kota Jayapura. Workshop ini diikuti kurang lebih 200 peserta dari Kabupaten Kota di Papua dengan mengusung tema, melayani bukan dilayani. Kasat gas koordinasi supervisi dan pencegahan KPK RI, Trigama Reva mengatakan Kota Jayapura sudah menjalankan sistem dengan baik dengan tata kelola pelayanan yang teris sistem memungkinkan untuk mencegah tindak kejahatan korupsi baik pimpinan dan bawahan. Hal ini bisa dicontoh oleh kabupaten-kabupaten lain di Papua. Kita ingin Kota Jayapura menjadi contoh karena kalau contohnya tadi seperti saya ungkapkan di depan kalau contohnya dari Papua sendiri orang tidak akan berargumentasi contohnya dari luar daerah karena contohnya adalah orang lokal yang sebenarnya bisa dilakukan juga oleh teman-teman kita di Kabupaten lain. Nah saya sangat berterima kasih Pak Wali Berta beserta jajarannya sudah memfasilitasi kita untuk bisa melakukan kegiatan ini. Tadi tujuannya adalah menurarkan virus-virus kebaikan supaya pelayanan terutama kepada masyarakat itu bisa berjalan lebih baik lebih transparan, lebih bertanggung jawab. Karena selama ini kan kita ketahui di pelayanan itu banyak celah untuk tadi terjadinya korupsi karena dia mempunyai kewenangan, dia terkait pelikian dia menggunakan kewenangannya tidak sepatutnya atau celah gratifikasi Nah itu, hal-hal itu yang kita coba perbaikan itu sih tujuan kita ke sana. Jadi perbaikan terhadap tata kola pemerintahan tadi ada beberapa sarana yang kita ingin perbaikan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Rasmus Yahaya mengatakan PTSP di Kota Jayapura bisa menjadi contoh bagi kabupaten di Papua dalam hal tata kelola pemerintah. Yang dikatakan tadi bahwa ada pembelajaran dari kabupaten-kabupaten ini disini Jadi ditiru saja apa yang kita lakukan bisa dilakukan di kabupaten setempat begitu. Sehingga tadi kalau kita ikuti ada sejarah pembentukan PTSP dengan berbagai proses lalu membutuhkan komitmen Kepala Daerah. Ini penting. Sebab dapat dibayangkan kalau OPD kolektor itu di tenggan untuk memberikan apa namanya perizinan-perizinan yang saat ini dia sementara kelola bisa terjadi itu masalah. Karena itu, ini kan tugas negara yang sementara dilakukan oleh KPK untuk memviralkan semua informasi tentang bagaimana melayani masyarakat supaya hak-hak masyarakat itu terpenuhi termasuk juga pelayanan perizinan seperti ini. Nah karena itu, kami berterima kasih kepada LATK untuk memberikan kesempatan buat Kota Jayapura membagi pengalaman ini kepada teman-teman yang ada di kabupaten-kabupaten sepapuaya ini. Tim Liputan, TV Papua.com lipat.com